Selamat datang di channel diskusi Bumi merupakan planet urutan ketiga di tata surya Setelah yang pertama yaitu planet Merkurius, yang kedua planet Venus, dan yang ketiga planet Bumi Bumi memiliki ukuran diameter sekitar 12.742 km Dan usia dari planet Bumi yaitu sekitar 4,5 miliar tahun Artinya selama lebih dari 4,5 miliar tahun yang lalu planet Bumi ini telah ada Hingga saat ini belum ditemukan planet lain selanjutnya planet Bumi Yang memiliki tanda-tanda kehidupan di dalamnya Nah terus ada banyak berita yang mengatakan kalau ada beberapa planet lain yang memiliki tanda-tanda kehidupan Sebenarnya itu hanya langsung observasi dengan menggunakan teleskop saja Karena sampai saat ini belum ada manusia yang berhasil menginjakan kaki di salah satu dari planet yang diduga ada tanda kehidupan tersebut Jadi gak ada hasil penelitian yang usah gitu Karena sampai saat ini manusia hanya mampu menginjakan kakinya di bulan saja Ada pun yang kemas itu hanyalah robot yang dikirimkan oleh NASA untuk melakukan suatu misi Jadi sebenarnya manusia itu belum pernah sampai ke Mars gitu Jarak dari bumi menuju ke salah satu dari planet yang diduga ada tanda kehidupan tersebut Jarak yang paling dekat sekitar 4 tahun cahaya Artinya jikalau manusia mampu menciptakan pesawat berkecepatan cahaya sekalipun Itu buat waktu sekitar 4 tahun namanya Akhirnya bisa mencapai ke planet tersebut Nah setelah kan dari bumi menuju ke Mars Itu dengan jarak revolusi yang paling terjauh sekalipun Buat waktu sekitar 22 menit lamanya Itu jika dengan menggunakan kecepatan cahaya Oke jadi ada beberapa teori mengenai bagaimana asal-masal planet bumi Dan di videonya saya melakukan menjadi 5 teori Teori yang pertama pasang surugas Teori pasang surugas pertama kali diperkenalkan oleh James James dan Harold Jeffrey Pada tahun 1918 Menurut mereka Lebih dari 4,5 miliar tahun yang lalu Ada sebuah bintang besar yang mendekati matahari Karena jarak dari kedua bintang tersebut semakin dekat Ini menyebabkan lapisan terluar dari matahari terangkat Dan tertarik ke arah bintang yang ukurannya lebih besar tersebut Karena kedua bintang tersebut saling tarik-menarik Akhirnya terjadi ledakan akibat perapatan gas yang sangat padat Sehingga pecahan ledakan yang tersebut tersebar di angkasa Dan menjadi planet-planet kecil di angkasa Salah satu dari pecahan ledakan tersebut adalah planet bumi Teori yang kedua kabur nebula Setelah dantuman besar terjadi Alam semesta ini mulai terbentuk Mulanya terdapat gumpalan kabur raksasa yang berputar di angkasa Yang mana ukuran dari kabur raksasa tersebut Jauh lebih kosmos dibandingkan nebula biasa pada umumnya Putaran kabur raksasa tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan Dari kabur raksasa tersebut terlempar keluar Dan berkumpul membentuk cakram ultra Yang mana cakram ultra tersebut membentuk galaksi dan nebula Salah satu dari galaksi yang terbentuk adalah galaksi bimah sakti Yang mana di dalamnya terdapat tata surya dan juga ada planet bumi Yang ketiga Teori planetesimal Di awal abad ke-20 Seorang ahli astronomi Amerika yang bernama Forrest Raymoulton Beserta ahli geologi yang bernama Thomas Chamberlain mengemukakan Teori planetesimal Teori planetesimal ini menjelaskan bahwa Pada sewaktu-waktu Terdapat bintang lain yang berukuran hampir sama Melintasi dekat dengan matahari Cuman bintang ini ukurannya lebih besar ya Sehingga hampir saja ditabrakan Meskipun hanya sekedar berapa pasan Akibatnya gas dan materi ringan Di lapisan telur matahari tersebut Menjadi terlempar keluar dan membentuk material di angkasa Yang dinamakan dengan planetesimal Planetesimal tersebut mendingin dan memadat Hingga akhirnya menjadi planet-planet kecil Yang mengetari matahari di tata surya Dan salah satu dari planetesimal itu adalah planet bumi Yang keempat teori bintang kembar Teori pembentukan bumi ini Dikenal dengan sebutan teori bintang kembar Teori bintang kembar ini Dicituskan oleh seorang astronomi Yang bernama Raymond Arthur Littlepen Menurutnya Galaksi merupakan kombinasi dari Sekumpulan bintang yang jumlahnya itu Sangat banyak Pada suatu waktu Salah satu dari bintang tersebut pun meledak Atau dapat kita sebut dengan peristiwa supernova Atau ledakan suatu bintang Bintang yang meledak tersebut Menyebabkan banyak material terlempar keluar Nah, karena tidak semua bintang itu supernova Dan ada bintang lain yang masih belum meledak Jadi pecahan supernova tersebut Tertarik oleh salah satu bintang lain yang tidak meledak Dan salah satu bintang tersebut Apalagi kita sebut dengan matahari Lalu pecahan supernova tersebut mengetari matahari di tata surya Dalam aklaman, pecahan tersebut pun menjadi planet-planet di tata surya Dan salah satunya adalah planet bumi Oke, jadi sampai saat ini masih belum ditemukan teori yang paling absolute Mengenai bagaimana asal-muasal dari planet bumi ini Karena untuk menyelidiki sesuatu yang terjadi Lebih dari 4,5 miliar tahun yang lalu Itu cukup sulit dilakukan oleh para ilmuwan Namun menurut kebanyakan ilmuwan Bumi berasal dari awan yang terdiri dari sekumpulan gas dan debu raksasa Yang berputar mengitari matahari sebagai pusat tata surya Lalu lambat laun terdapat material angkasa lain Yang ukurannya lebih kecil daripada bumi kala itu Itu tertarik oleh gai gravitasi bumi Lalu menyatu dengan bumi Ini terjadi selama miliaran tahun lamanya Hingga akhirnya bumi pun memandat membentuk sebuah bola batuan Pada awalnya bumi ini masih berupa bola batuan yang sangat panas Bagian intinya itu sangat panas Bahkan sampai bagian lapisan terluar bumi kala itu menjadi panas juga Yang mana bola batuan ini merupakan bentuk pertama dari planet bumi Nah lalu sebelum planet bumi menjadi seperti saat ini Bumi ini memiliki masa-masa yang dilalui terlebih dahulu Nah sama seperti manusia Manusia itu kan memiliki masa-masa Mulai dari masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua Bumi ini pun punya masanya Jadi para ahli geologi itu mengklasifikasikan Masa bumi menjadi 4 zaman Yang mana zaman ini diklasifikasikan berdasarkan perubahan bumi secara geologis Yang pertama zaman arkaikum Zaman arkaikum adalah zaman yang paling lama terjadi di bumi secara geologis Pada zaman ini belum ada kehidupan sama sekali di planet bumi Lantaran bumi masih berupa bola batuan yang sangat panas Air dan tumbuhan masih belum ada kala itu Zaman arkaikum ini merupakan zaman yang paling mengerikan di bumi Karena bumi masih dipenuhi oleh gunung vulkanik yang siap meletus kapan sadiakala itu Zaman ini berlangsung kurang lebih sekitar 4,5 miliar sampai 2,5 miliar tahun yang lalu Yang kedua zaman paleozoikum Zaman paleozoikum terjadi sekitar 2,5 miliar sampai 245 juta tahun yang lalu Zaman paleozoikum adalah zaman di mana keadaan bumi masih belum stabil Lantaran terjadi iklim ekstrem yang terus berubah-ubah dalam waktu yang singkat Zaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun lamanya Dan pada zaman inilah tanda-tanda kehidupan di bumi telah muncul Ditandai dengan muncullah makhluk bersel satu atau mikroorganisme Yang mana makhluk ini merupakan nenek moyang dari segala binatang di bumi Setelah itu muncul hewan-hewan kecil yang tidak bertulang belakang Lalu ganggang di lautan pun mulai muncul Darung perumputan di daratan pun juga mulai tumbuh Yang ketiga zaman mesozoikum atau zaman kehidupan kapanan Mesozoikum ini berlangsung sekitar 150 juta tahun yang lalu Zaman ini ditandai dengan banyaknya aktivitas tektonik Lalu perubahan iklim yang cukup signifikan Dan evolusi makhluk hidup besar-besaran Pada zaman mesozoikum ini awalnya Bumi ini masih berupa daratan yang masih menyatu Jadi belum terpisah Lalu karena banyak yang terjadi aktivitas tektonik dan vulkanik Akhirnya bumi pun mulai mengalami pergeseran daratan Bumi yang awalnya saling menyatu lalu terpecah Hingga menjadi benua-benua, pulau besar, dan pulau kecil Pergeseran bumi ini pula lah yang menimbulkan berbagai perkembangan evolusi makhluk hidup Sepanjang periode ini, iklim sangat mendukung terjadinya evolusi spesies hewan baru Pada zaman ini terdapat binatang yang bertubuh sangat besar Seperti dinosaurus Oleh karena itu zaman ini disebut sebagai zaman reptil Sebab ini merupakan eranya dinosaurus menguasai bumi Yang keempat zaman neozoikum atau zaman kehidupan baru Zaman neozoikum ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu Saat itu keadaan bumi sudah semakin memungkinkan untuk mendorong munculnya berbagai makhluk hidup yang lain Seperti mamalia contohnya Pada neozoikum ini, dinosaurus telah punah akibat hantaman meteor ke bumi Di zaman ini, suhu bumi sudah semakin hangat Lebih hangat dibandingkan ketiga zaman sebelumnya Oleh karena itu, pada zaman ini makhluk hidup dapat akses lebih lama Zaman ini terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersiar dan zaman kuarter Zaman tersiar adalah zaman di mana binatang menyusui berkembang sangat pesat Ditandai dengan munculan berbagai jenis primata seperti kera atau monyet Oleh karena itu, zaman tersiar ini merupakan eranya kera Sebab kera itu mendominasi bumi kala itu Sedangkan di zaman kuarter adalah zaman di mana manusia mulai muncul Di masa kuarter inilah makhluk modern seperti manusia memulai debutnya sebagai penguasa bumi Sebab ini adalah eranya manusia mendominasi bumi Jadi di zaman dulu, manusia harus beradaptasi dengan alam Tapi kalau sekarang, justru alamlah yang harus beradaptasi dengan manusia Karena di zaman sekarang inilah manusia memulai perannya sebagai penguasa bumi Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf Jika teman-teman memiliki informasi lebih atau memiliki teori yang lain yang lebih akurat Silahkan bisa ditambahkan di kolom komentar ya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!